Intro Aku tak bisa menghindari Akan cinta yang datang Lepikmu tiba-tiba Mungkin tak ada yang terluka Mungkin akan seperti biasanya Maafkan bila aku mencintai dirimu dirinya Karena aku tak bisa menghindarinya Maafkan bila aku mencintai dirimu dirinya Aku tuh selalu ada waktu Emu mau kemana? Mau makan ya? Bukan Oh aku tau deh pasti mau nonton Iya aku tau sekarang film yang baru itu sih Apa sih namanya judulnya? Pokoknya pemeran utamanya tuh mirip aku gitu Ntar kamu jemput aku jam 5 ya Pasti aku jemput lah Jam 5 teng aku udah sampe rumah kamu pokoknya Sampai nanti Lalu tau gak hal yang paling indah dalam hidup gua? Ya jalan sama cahaya gua Lalu sumpah gua sayang banget sama dia Dan gua yakin suatu saat dia pasti bakal jadi bini gue Lalu sayang I'm coming Ma Hmm kamu tuh tumben wangi banget ya Pasti mau ketum sama dulu ya Ma mobil mana Ma? Mobil satu ya pasti masih dipake sama papa kamu lah ke kantor Kamu tuh gimana sih? Ima sih jam segini belum pulang Macet kali Nah motornya juga kemana ini? Hehehe Motornya juga dipake sama mas Inyong Hehehe Bilang-bilang kek aku mau pake Aku mencintai Iya dak Halo lulu sayang Ini papa belum pulang Terus motornya juga dipake mas Inyong Gak apa-apa kok Kita langsung aja Tepuk di cafe di Lape Ah jadi kita makan nih gak nonton Ntar aja diomongin disana Ah yaudah lulu sayang ya Yaudah ya Saatnya tiba Mama Api-api ya Bahagianya gue punya cewek kayak lulu Cantik Baik Romantis Mas Kayak sekarang ini nih Tiba-tiba aja dia ngajak gue makan Lulu emang bener-bener ganas Ini mama Lulu emang bener-bener ganas Itu Maksud saya ini rame-rame ada apa Oh itu Ada yang tabrakan Jalanannya ditutup Nian tunggu aja Nanti juga dibuka lagi Paling tiga jam lagi juga udah dibuka Buset Tiga jam Kasian beda dari gua dong Yaudah gue nyari jalan alternatif deh Gak bisa lewat mas Ditutup Ada kawinan Gak ngenakin banget sih kawinan Iya sembarangan Sampai bilang kawin gak enak Belum pernah kawin kali ya Kawin Enaknya satu persen doang Yang sebilan puluh sembilan persen Wah Wendak banget Terus harus lewat mana nih Puter balik aja mas Lewat pertigaan Ntar ke kanan ada perapatan tiga kali Pas perapatan ketiga Belok kanan ada gang kecil Jadi saya harus ngelapetin gang itu tuh Eh jangan Sih ke rumah gue Maksudnya gini Pas di rumah ada gang kecil Itu lurus ada pasar Eh Bilang aja di tadi suruh lewat pasar Ya udah tuh gue bilang gitu ya Baik Ga ada angin ga ada hujan Becek lagi Eh mas Becek mah ga butuh hujan sama angin butuhnya air Mas jalan lu mendik-mendik takut kotor ya ayo burju aja lu ini gara-gara lu sih gua ini mau ngekafe kandeng masa gua kafe celana kotor gini mas kalo kotor mah gak usah ke kafe ke warteg aja woi gua ngedak gapapa udah gua nyampainya malem yang penting celana gua udah lumayan kering dan gua yakin banget lu pasti ngakak denger cerita gua dan gua bakal liat senyumnya dulu yang manis ganti semuanya pak waduh pecah nih mas saya juga tahu ini pecah ini gak bisa ditambah meskit ganti 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 deh cepet anda baru aja dipegang minta cepet sabar atuh kaya pak terlalu si Ya mas gimana sih, saya kan hampir tiap minggu datang kesini sama pacar saya lagi, masa mas lupa sih menurut kita berdua? Iya, siapa tau aja ada perubahan mas Gak ada perubahan sama sekali, sama kayak cinta saya sama pacar saya mas, lulu ini namanya, pokoknya gak pernah berubah Nothing gonna change my life for her Dasyat kan mas? Iya pasti lah dasyat Kamu lagi gak sakit kan sayang? Enggak Enggak kok Oh iya, hari ini kita cuma makan doang nih, atau abis ini kita nonton gimana? Oke, kita nonton deh Aku mau ngomong sesuatu sama kamu Ya itu sih gampang, abis makan kita nonton, ya nonton biar aku udah yang bayarin, oke? Aku mau ngomong sesuatu sama kamu Aku Emang ada masalah ya? Kita berdua lagi gak ada masalah kan? Terus kamu mau ngomong apaan? Aku Aku mau kita putus Ah 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 Sekarang bulan apa sih? Aku tau nih pasti kamu buat april mok, iya kan? Ya ampun dulu sayang, ini tuh bukan bulan april Dan Ah iya iya aku tau banget Sebentar lagi kan kamu ulang tahun Dan kamu bikin kejutan buat aku, iya kan? Nah lo lo, ampun dulu sayang Ya bolehlah, bolehlah kamu ngagetin aku Ya dikit bikin jantung aku copot Dikit bisa lah Ini tandanya kamu sayang sama aku Ya kan? Yudah aku beneran, aku pengen putus sama kamu Lo lo, lo udah di jalan bercanda deh Yudah aku serius Aku pengen udahan sama kamu, aku pengen putus sama kamu Lo salah aku apaan? Udah kamu gak mau kesananya lagi Kamu udah jelaskan, aku pengen udahan sama ini juga Aku mau putus dari kamu Aku mencintai umum Lo lo setulus hal Lo lo lu, lu, lu buka futonya lu Lu, aku sayang ngomong kamu lu Lu, ini gak fair lu lu kenapa kita masih potos aku ngeliat riku aku sedia sama kamu lu aku sayang banget sama kamu lu lu sumpah lu aku sayang banget sama kamu lu aku udah kebayangin kalau kita nikah kayak gimana lu lu kenapa kita mesti potos aku lama-lama kaca tak sini ke pecah non udah pak jalan aja terus jarang terus aja pak dari aku meskipun seindah yang kau mau tak sesempurna cinta yang semestinya maafin aku ya Yud aku terpaksa ngelakuin ini semua aku sayang banget Yud sama kamu tapi kita emang harus putus harus aku mencintainmu aku mencintainmu setulus hati cinta kita nggak bisa dipaksain Yud kamu bukan soulmate aku bukan Yud karena soulmate aku dan cinta sejati aku akan datang nanti saat aku merayakan ulang tahun aku yang ke-18 bener ini orang punya soulmate akan ketemu setelahnya ke-18 cinta sejati akan datang saat aku berulang tahun yang ke-18 jadi jelas jadi jelas bukan Yudha cinta sejati aku karena Yudha datang saat aku merayakan ulang tahun aku yang ke-17 terus siapa cinta sejatiku kaulah daraku juga nadiku ini loh aku ngebicara tanpa kamu aku kayaknya nggak perlu deh karena Kamu Bukan cuman siapa aku lagi Yaudah kalo kita jelasin, kenapa kamu memutusin aku? Salah aku Apa sih lu? Semuanya udah jelas Kalo kamu bukan jodoh aku Berarti? Jodoh? Iya Cuman Tuhan yang nentuin jodoh kamu Ih capek ya kamu sama kamu Aku udah bilang kamu itu bukan jodoh aku Udah salah, ini sekarang kamu pulang aja Kamu bisa cari cewek yang lebih baik Dan kamu bisa cari cewek yang gak aneh kayak aku Lu Juga tau aku Kau lah damaiku Tempatku bernamu Aku mau hidup dengamu Aku mau mati pun karenamu Aku mau Isisa waktuku Bersamamu Maafin aku ya Yaud Kau yang selalu setia Menemaniku Merasapkan harunya cinta di hatiku Kau yang menyayangiku Eh, ini dia nih si anak sarap Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba mutusin anak orang itu aja Kena karma baru tau rasa loh Udah deh mbak Lo gak sih kecampurusan gue Eh cumi Gue emang gak tau masalahnya apa Tapi setau gue Yuda itu anaknya baik Kok lo bisa sih mutusin cowok sebaik Yuda Iya, gue akuin dia itu emang anaknya baik Cuma kalo dia bukan cinta sejati gue mau diapain Tau dari mana lo kalo Yuda itu bukan cinta sejati lo Ya dari peramal lah Peramal? Iya Peramal bilang gue bakalan ketemu sama cinta sejati gue di usia 18 tahun Nah, bentar lagi kan gue mau ulang tahun mbak Bentar lagi Cinta sejati gue bakalan dateng Gitu udah bilang Bener-bener dia sarap lo ya Gue heran sama lo Perasaan koleksi sepatu lo kan lo bejebun banget Tapi lo masih aja pende sepatu Eh lo pet, kayak gak tau dia aja Dia kan mau naik sepatu dari SD Tau, petain Permisi, nomor 36 nya abis Adanya nomor 37 Silahkan Oh eh, kasih ya Eh, gue kalo ngeliat pelayan itu Jadi ngeciklan Lo masih inget gak sama Ciklan Waktu kita masih SD? Hmm Oh iya, Ciklan kan yang Tulang sapa SD kita ya? Iya Oh itu Ngomong-ngomong Apa kabarnya tuh orang ya? Hmm Kok gak diem? Hmm Engga Gue jadi inget Waktu itu dia pernah ngomongin ini sama gue Lo ulang Pasti bakalan ketemu sama Solmeto ulang Waktu lo ulang umur 18 tahun Hehehe Oh iya Enget-inget Gue inget gue inget Nah bentar lagi kan gue ulang tahun nih yang ke-18 ya kan? Pasti gue bakalan ketemu sama Solmet gue Ya ampun lo Lo tuh percaya aja sama seomongan orang Dia kan cuma tukang sapu Hello Dia selain tukang sapu dia juga beramal Lo inget gak sih berdua? Waktu mobil kepala sekolah kita waktu SD hilang Terus dia kan yang nemuin Terus waktu itu juga pernah Dia pernah bilang seminggu sebelumnya Jangan langsung sekolah karena mau ada kebakaran Eh bener kebakaran Makanya gue percaya sama dia Ah ngales gue percaya ramah-ramalan gitu Ya kalo mau percaya percaya aja Kalo gak mau percaya juga gak apa-apa Ya udah deh sekarang gini aja Biar nanti ngebuktiin Lo berdua dateng aja ke ulang tahun gue yang ke 18 tahun Biar terbukti deh gue ketemu sama soulmate gue Jadi lo mutusin gue gara-gara ramah itu mbak Kok bisa-bisanya sih dia percaya sama ramah itu sih mbak Gue juga gak percaya Tapi lo tau sendiri kan adik gue Emang rada-rada aneh dia Ini bukan aneh lagi mbak Tapi ini nyakitin Itu di anaknya Ngepein lagi sih gak mau kemari Sejak kapan gue percaya sama ramah Kamu pasti taunya dari bedi kan Gak perlu dibahas siapa yang ngasih tau lu Yang jelas lu sekarang ngapain Kamu percaya sama ramah-ramah Kayak gitu Hah Ini bukan urusan kamu Eh lu Iya jelas ini urusan akulah Aku tuh cuman gak mau kau percaya sama hal yang gak jelas kayak gitu Eh Gak usah soker Kita udah putus Oke oke emang kita udah putus Tapi aku masih sayang sama kamu lu Lu Hidup ini tuh udah ada aturannya Dan cuman satu yang bisa ngatur Tuhan lu Eh gak usah mau bawa Tuhan ya Rikiris kalo kamu gak mau bawa nama Tuhan Siapa lagi yang mau dibawa namanya Terim banget ya kamu ya Lu lu Sekarang gini aja deh Kita urusin aja urusan kita masih masih oke Kamu ngurusin urusan kamu Dan aku ngurusin urusan Berarti Lu Ya ampun mama papa Biasa aja kali Eh lu Tahun lalu itu yang sweet 17 kamu udah dirahain gede-gedean Masa yang 18 juga sih 18 itu udah bukan sweet lagi Kamu itu harus udah lebih dewasa Kalaupun kamu mau Ya pesannya kecil-kecilan aja ya Biar ngirit Ah Pama-ama pelik banget sih sama anaknya Justru itu yang berarti tuh 18 tahun Bukan 17 tahun Lah kok bisa sih Emang nih pak Nih anak kecil ini Otaknya itu udah terkontaminasi sama dunia ramalan Jadi kayak gini nih modelnya Udah deh ya diem aja Ngamber aja kayak gede-gede Biarin aja Tau gak pak Dia percaya kalo suar matnya itu bakal dateng Saat dia ulang tahun ke 18 Aneh banget kan Terus Yuda gimana dong Ya kalo Yuda kan beda lagi pak Yuda itu datengnya waktu aku ulang tahun yang tahun kemarin Waktu 17 tahun Ini kan waktu 18 tahun Aku mencintaimu Setulus hatiku Aku menyayangimu Dengan sepenuh jiwaku Aku mengasihimu Loh kita mulai aja yuk Loh mbak Ntar dulu mbak Gue lagi Wuh dasar cumi Liat dong temen-temen lu Kasian kan kalo mereka pada pulangnya kemaleman gara-gara lu Ya ampun Pesta ulang tahun gue udah mau dimulai Tapi mana suami tue Kok belum dateng juga ya Selamat malam temen-temen semua Langsung aja kita mulai ya pestanya biar gak pada kemaleman Kita mulai dengan menyanyikan Happy birthday buat adek saya tercinta Selamat malam temen-temen semua Happy birthday to you Happy birthday to you Mana suami tue Katanya dia bakalan dateng saat golong tahun yang ke-18 Hei Malah bengong Kenapa sih? Cepetan tiup lilin ya Mayak kewis dulu tapi ya Ya Tuhan Datangkanlah cinta sejatiku Nah sekarang Untuk siapa kue spesial ini? Ya temen-temen Siapakah spesial one-nya lulu? Lulu Mana cinta sejatiku Lulu Mana cinta sejatiku Lulu Terima kasih Lu, udahlah jangan sedih gitu. Namanya juga ramalan, belum tentu bener. Eh Lu, gue percaya banget soulmate itu suatu saat akan datang. Tapi kita gak tau pasti datengnya kapan. Gue lagi pengen sendiri, Mbak. Lu bisa kan tinggalin gue? Iya, iya. Siapa yang situ? Siapa sih? Ah, selamat malam Tuan Putri. Siapa kamu? Oh, Tuan Putri tidak perlu takut karena saya datang kemari juga ikut merayakan ulang tahun Tuan Putri yang ke-18. Iya, tapi kamu itu siapa? Oh, Tuan Putri tidak perlu tahu siapa saya. Terimalah kado ini. Apaan nih? Ambil Tuan Putri. Yang penting saya senang dan karena Tuan Putri juga senang menerima pemberian dari saya. Berhatian, berhatian. Eh, maaf ya. Tadi gue belum kasih kuenya sama seseorang. Iya, teman-teman. Sekarang gue bakal bener-bener kasih kue yang paling spesial ini buat seseorang yang bener-bener menyempetin ke ulang tahun gue yang ke-18. Siapa dia? Dia adalah pangeran bertopeng. Nah, sekarang gue bakal kasih kue yang spesial ini buat seseorang. Ini buat kamu. Semoga kamu makan ya. Selamat ulang tahun dulu ya. Iya. Oh, jadi kamu tinggal gak jauh dari sini tuh? Iya. Kok bisa tahu kalau hari ini lulu ulang tahun? Sebenarnya saya sudah memperhatikan lulu dari dulu, Tante. Cuman ya, saya baru berani untuk datang kemari aja. Ya sudah, kalau gitu silahkan dirikmati makan malamnya. Ya, gak usah malu-malu. Ya? Baik, kamu tinggal dulu. Baik, kamu tinggal dulu. Tante kamu sekarang juga. Pak Pangeran bertopeng gak boleh. Lepas! Gini-gini ya yuknya caranya. Hah? Gini gini ya? Gak lucu tau gak? Hebat! Melu! Gak. Da tadi gue juga udah jeriga, kalau itu lu. Sebenarnya gue gue cuma berusaha untuk dapetin dia lagi, Mbak. Gue sayang banget sama dia, Sumpah. Yaudah, lo sabar ya Lu, harus cari lo bisa dong jaga perasaannya si Yuda Mbak, Yuda itu bukan cinta sejati aku, mbak Terus mana cinta sejati lo, mana? Katanya kalau lo ulang tahun 2018, cinta sejati lo itu bakal muncul Kenapa gak sekian aja? Bikin sembara buat cowok-cowok jomblo di luar sana Siapa tau di antara mereka ada soulmate lo gak jelas itu Mbak, udah dong, mbak, udah Udah lah, gue gak ngerti, jangan mikirkan lo norah, tau gak? Maafin aku ya, mbak Aku cuma berharap soulmate aku dateng Dan aku cuma berharap Cinta sejati aku dateng malam ini Kau telah memius jiwaku Ya, gue minta maaf banget ya Gue tuh udah berusaha pucuk si Lulu Tapi yang ada malah gue kesel sendiri Gak apa-apa, komba Gak ngerti juga gue Kok bisa-bisanya ya dia percaya sama ramalan sampe kayak gitu Yaudah lah, mudah-mudahan diantar bisa sadar lantarnya, mbak Gue masih mau nubu dia kok Aduh dak, mana ada lagi sih cowok sebaik lo Yaudah, kalau gitu gue balik dulu ya, mbak Makasih ya dak Aku mencintai mu Setulus hatiku Aku menyayangimu Dengan sepenuh jiwaku Aku mengasihimu Sepanjang usia Dulu mana sih, malah ngilang Ya dia kan tujuannya bikin pesta Ulang tahun ke-18 ini kan supaya dia menemukan soulmate-nya Yang katanya bakalan dateng saat dia ulang tahun ke-18 Taunya gak dateng-dateng juga Ya bete lah dia, ngambak Assalamualaikum 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 Eh, Temi Dateng juga Kemana aja, kok telat sih Iya, sorry udah telat, tadi bantuin temen ada pementasan Oh, masih berkecimpung di dunia pementasan Iya, mau gimana lagi Gue akan cari makan dari situ Oh iya, ada lo yang lanteng mana? Mario, tante gak nyangka loh kamu bisa dateng kemarin Om pikir, mama sama papa kamu yang dateng? Iya, papa sama mama gak bisa dateng Tapi mereka titip salam buat om sama tante Oh iya gak apa-apa, makasih ya Oh iya tante, anak tante yang ulang tahun mana? Siapa namanya? Lulu, kamu kenal kok Iya itu dulu, waktu kecil, sekarang udah beda Dari pada pesta ulang tahun gue bete, mendingin gue chatting Ini anak bener-bener syarap ya Dibikin yang pesta ulang tahun capek-capek, dia malah disini chatting Udah dibang, gak usah ganggu aku terus Belum bete nih Minta pesta ulang tahunnya aja sampe nangis-nangis Sekarang, temen-temen lo pada dicuekin semua di luar Kasian tau gak? Mbak kenapa sih ganggu aku terus? Hei cumi, lo mesti keluar sekarang juga Gak mau ah, orang lagi bete Ngedenger apa dibilang dari tadi lagi bete Masalahnya, gue tuh undang temen gue ulang tahun Khusus untuk pesta ulang tahun lo Dan ada anaknya temen mama papa juga Lo harus temuin mereka berdua Kalau gak mau Gak nyesel Ih, kenapa harus nyesel? Masalahnya temen gue itu cowok Dan temennya papa mama anaknya juga cowok loh Dua-duanya ganteng-ganteng berat Serius mbak? Puset deh, gatel amat sih dengan kata cowok Masalahnya pun serap begitu Ih, ya biasanya kan gue gak pernah gatel Tapi kalau untuk ini Iya, wah Kenali nih, adik gue yang paling sering ngambek Dia sekarang lagi ulang tahun ke-18 Mungkin tak ada yang terbuka Setempat nonton nih lo Eh, iya mo Makasih Eh, Temi Lo belum gue kenalikan sama nyokap-nyokap gue? Iya, belum Gue kenal ini sekarang? Maafkan gila aku melukai hatimu dan cinta Sungguh tak sanggup terpaling Eh, tau gak? Barusan gue abis ketemu sama somit gue Pangeran bertopeng ya? Ih, ya bukan pangeran bertopeng lah Tapi namanya Temi Gue baru aja abis dikenalin sama kakak gue Ya, kalau dinilai-nilai 8 orangnya Udah baik, ganteng Gue yakin Dia pasti bakal bisa jadi solvet gue Ya udah Kalau gitu Lo mau main sekarang dong Special cake for special one Cieee Iya, temen-temen Malam ini Gue bakal ngasih gue yang spesial banget Buat someone special Dan someone specialnya adalah Lalu, sebentar Bisa bantuan Lalu, sebentar Lalu, sebentar Lo, sebentar Papa mau keterlain kamu sama teman sambat papa Mario Hai, dulu ya Selamat ulang tahun ya Ya, makasih ya Aduh Baruannya ganteng banget Pilih yang mana ya gue Hei Lalu Iya Makasih ya Jalan gak pernah bilang sama gue Kalau diulang tahun gue yang ke-18 Bekala ada dua cowok yang ganteng Aduh Mario ganteng Temi juga ganteng Aduh Siapa dong yang makan jadi somit gue Mungkin gak ya kalau gue di-cloning Dengarlah sayang Coba rasakan Kau lukas aku Menangku Tuh anak emang gak tau etiket Tinggalin tamu gitu aja Langsung masuk kamar Ih emang dasar anak sarap Di Marah ya marah Tapi pake bahasa yang bagus kenapa sih Maaf Pagi semua pagi 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 mama pagi pa Di dia nih anaknya si anak sarap Eh di Baru aja kamu minta maaf sama papa Kamu ulangi lagi Gimana sih Maaf pak Abis dia bener-bener ngeselin sih Eh lu Kamu tuh semalam kemana sih Tiba-tiba masuk kamar aja Hilang gitu Tau nih Tamu-tamu ditinggalin gitu aja Atau aturan Wuh Dasar Dih udah dong Jangan marah-marah terus gitu ah Tapi kan emang ngeselin mah Eh mbak Temi itu temennya mbak ya Eh gimana sih mbak orangnya mbak Baik gak mbak Kira-kira mbak Ganteng sih mbak lumayan Tapi kira-kira seleranya tinggi gak Eh tajirin gak mbak tajirin ya Eh pak Kalau Mario gimana pak orangnya pak Baik kan pak Terus kayaknya juga seleranya juga baik Terus anaknya juga baik-baik aja Terus kayaknya tajirin juga ya pak ya Pak tanyain dong pak Nomor telepon sama udah punya pacar belum pak Ya ampun lulu Cuma gara-gara dua cowok yang dateng kulang tahun loh Lalu yakin banget itu soulmate lo Gila lalu Eh maksudnya tuh calon soulmate gue Empang ada ya lu yang calon soulmate Gue sih gak tau ada bang gak Gue sih pinginnya dua-duanya jadi soulmate gue Cuma gak mungkin dong dua-duanya Ya yang penting salah satunya jadi soulmate gue Terus lo taunya dari mana siapa yang bakalan jadi soulmate lo Ya kita selidikin aja Kalau dua-duanya bukan? Dua-duanya bukan? Masih ada yor risko temen chatting gue Ya gue kan kenalnya waktu gue ulang tahun Aku mencintai mu Setulus hati Eh mbak di Lagi sibuk ya Ini mbak aku buatin sirup Enak banget Diminum dulu biar gak stress ngerjain tugasnya Tuh gue mubahin lo bayi sama gue Enak juga ya Seger Siapa dulu dong yang buat Lulu Tapi pasti lu ada maunya deh Iya Males lah Gak mau gue Eh gak bisa gitu dong Mbak Adi kan udah minum Para minumnya cuman dikit doang Kutu banget sih Eh tetep aja Walaupun minumnya cuman sedikit Harus ada imbalannya Apa imbalannya? Lagi nomor teleponnya Temi doang, Mbak Yes, 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 yes Akhirnya gue dapet juga nomor teleponnya Temi Akhirnya Gue telepon gak ya? Telepon gak, telepon Tapi sayang juga kalau gue udah susah-susah dapet Gue gak telepon Mendingan gue telepon aja Gimana? Oh iya iya Halo? Halo? Ini Temi ya? Iya, ini siapa ya? Ini Ini adeknya Adeknya Oh adeknya Di Iya Ini adeknya Mbak Di Oh apa kabar lu? Waktu pes terlaluan-tahun Kamu kemana sih? Kok tiba-tiba aja ngilang? Iya Aku tiba-tiba ke atas Terus aku ke kamar Eh, ketiduran deh Maaf ya Oh iya Tau nomor aku dari siapa? Dari dia? Iya Aku taunya dari Mbak Di Ada perlu apa? Eh, sebenernya Sebenernya aku ingin banget sih ngajakin kamu ketemuan Ketemu? Untuk apa? Ya untuk minta maaf Karena waktu itu aku udah ninggalin kamu Kamu ada waktu kan? Ada Tapi ntar malam Gimana? Sampai, Bapak kalah Kalau payah, kalah lagi Siapa bilang kalah? Tenang, tenang Masih ada jalan nih Jalan mana? Udah gak ada jalan lagi Bapak tuh udah deadai Lihat nih Bajak Selamat nih sama kuda Nih, lihat Oh Naik kuda Jalan loh Kok kompak banget sih? Aku mau ketemu calon kandidat Solmet Kandidat Solmet? Iya Doain ya Udah mama, udah papa Kayaknya kamu udah seringnya sampai ini Ah Enggak juga Eh, Mbak Tumpen, Mbak Gak sama Kenapa, Mas? Gak apa-apa, Mbak Gak apa-apa Masih Sangat Panjang Ben, ada pelain yang jatuh ya? Gak lapar kali ini Namun rasa Penahimu Lu Kamu percaya gak sama Solmet? Atau Cinta sejati? Kok dia nanyain tentang Solmet? Kok dia tahu sih? Wah Jangan-jangan emang bener Temi adalah Solmet gue Menurut kamu Solmet atau cinta sejati itu apa? Menurut aku Belahan jiwa Aku udah menemukan cinta sejati aku Oh ya? Siapa? Aku menemukan cinta sejati aku sama seorang Saat seorang itu berulang tahun yang ke-18 Aduh Gue bener-bener gak salah Gak salah lagi Dia Temi Temi bener-bener Solmet gue Selama ini gue cari Akhirnya gue temuin juga Solmet gue Melanjutkan Kamu gak keberatan kan? Kalau aku antar kamu pulang Tidak Enggak Gak apa-apa kok Dari mana kamu tahu Kalau seseorang bakal ditemu sama Solmet-nya Jika dia berusia 18 tahun? Saat itu Pertama kali aku bertemu dengan dia Pertama kali aku mengandang dia Aku udah jatuh cinta pada pandang pertama Kamu percaya Sama cinta pada pandang pertama? Percaya, percaya Aku sejenak berhenti Di sampingmu Bersamamu Kita sampai sini aja ya Sekian rumahnya udah dapet kok Pertama juga pula Pasti gak apa-apa juga ada hidup Yakin kamu sejenak? Iya gak apa kok Deket-deket Sejenak Memejamkan mataku Sejenak Pada haru nafasmu Pada haru nafasmu Terima kasih Yeay, asik! Gua abis ketemu sama salmat gue! Ganteng banget! Gua dicium! Akhirnya demi ganteng banget! Oh, Fatma! Fatma harus tahu kalo gua lagi seneng! Halo! Eh Fat, lo mau tau ga gua mau cerita apa? Coba dong tebak gua cerita apa? Gua abis ketemu sama salmat gue! Eh Fat, ganteng banget orangnya Fat namanya Temi! Ganteng banget! Ya, walaupun hari ini dia belum nembak gue, tapi gua yakin banget besok, besok pasti dia bakal nembak gue, Fat! Ganteng banget! Fat, Allah harus katakan salvat, kalo hari ini gua lagi seneng banget, Fat! Oke? Oke? Daaaah! Aku mencintainu Setulus hati Duh! Siapa sih nih? Woi! Aduh! 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 Eneng! Berisik banget sih! Oh, ini Mbak Di! Mbak! Aku mau nanya dong Mbak! Serius nih Mbak! Aduh! Lu tuh bener-bener anak sarap ya! Aduh! Cermat! Eh! Mbak! Kalo time itu orangnya gimana sih Mbak? Baik kan orangnya? Iya, iya! Baik, baik! Udah pergi sana! Oh, gabuhin aja sih! Eh! Terus? Iya sih nggak Mbak? Hei! Udah sakit jiwa lo ya! Gue bilang pergi-pergi dah! Udah nyandi-gabuhin gue! Uh! Mbak! Lu! Daripada kamu lama nunggu badi mandi, yaudah kamu mandinya di kamar mandi Bapak aja sana! Oke, Bas! Ini adalah meja bersejarah buat gue. Di meja ini, gue pertama kali ketemu Yuda. Waktu itu gue lagi ngerayain ulang tahun yang ke-17. Udah gitu, gue jadi Ian sama Yuda. Dan sekarang, meja ini juga Temi yang akan datang ke gue. Dia akan nyatain cintanya ke gue. Dan dia juga akan jadi soal mat gue. Untuk selamanya. Lulu? Sorry ya, aku lama. Tadi aku... Nggak, nggak apa-apa nggak apa-apa. Duduk aja. Aku udah pesenin kamu minum lho. Ya ampun. Latihan banget sih kamu. Makasih ya. Sama-sama. Minum dong. Lu, aku emang baru kenal kamu. Tapi aku merasa aku harus bicara semua ini sama kamu. Oh, eh... Ngomong aja. Lu, sebenernya... Selama ini... Selama ini aku... Selama ini aku... Selama ini aku... Ih, Temi! Kamu nggak ada di sini sih? Siapa nih? Oh, kamu sudah mau mulai bohongin aku ya? Anwar, aku nggak pernah bohong sama kamu. Buktinya! Udah deh Anwar. Aku nggak suka kalau marah-marah nggak jelas kayak gini. Nanti aku jelasin. Yang jelas... Aku sayang sama kamu. Udah! Udah! Takkan! 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 Tidak! 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 Terima kasih. Maaf mbak, kita mau ke mana ya mbak? Kepupan kali ya. Aduh, 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 tangan gue gatel banget sih Mbak, saya ini supir baik-baik mbak Bukan supir yang ke gatelan Aduh, aduh, aduh mobil gue gatel Aduh, mobil gue gatel banget Mbak, kuping mbak gatel karena dengerin banget saya Kalau saya gak ngomong, segini mengenainin alaman mbak dong Aduh, gantel banget tuh 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 Aduh, kuping gue, tangan gue gatel samanya Aduh Mbak, saya bosan nih, mbak Dari tadi muter-muter aja Sekarang mbak pastiin deh Mbak mau kemana Aduh Jiat gue gatel banget, Aduh Mbak, rumahnya depan situ ya Kok apa bisa tau? Aduh, lulu, gantel banget ya, Aduh Gantel banget, gantel banget Aduh, dia kena ulet bulu ya, pah Ini tuh lebih menjijikan dia berunat bulu Apa menjijikan lebih diubat bulu? Hah, ulet rambut ya? Aduh, papa, mana ada sih ulet rambut? Mah, gimana dong, mah? Dia gatel-gantelnya udah mulai parah tuh, mah Udah, 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 udah Aduh, ya, 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 udah Udah, 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 sayang, jangan digaruk terus gitu Iya, tapi gatel banget, cici banget dong, gak sih? Adik, gak boleh gitu dong Saya kan lagi periksa Aduh, dokter, udah gak jadi periksa Orang saya gak sakit panas, saya gak sakit radang Saya ini cuma gateng-gatel doang, dokter Sejak kapan kamu rasa sakit? Aduh, cici banget sih Sorry, saya sudah kosong pergi ingat Ya sudah, kamu beli banget Yang sakit cuma satu orang Kenapa yang antara sampai tiga orang? Maaf, dok, maaf Bagaimana keadaan naksaya, dok? Apa obat yang harus saya beli, dok? Gak perlu pakai obat Loh, kok gak perlu sih, dok? Saya khawatir, dok Kalau gatelnya itu bisa menjemahkan seluruh tubuh, dok Alah, Bapak Tidak sedang terkena penyakit gatel Penyakit gatelnya itu Cuman halusinasi saja, kok Gimana, Di? Ah, Ma Gimana dong? Kayaknya gatel-gatelnya udah mulai keparahi gitu deh Kok dokter gak ngasih obat sih? Kata dokter Penyakit gatelnya itu hanya halusinasi dulu aja Halusinasi? Iya Di, sekarang kamu coba tanya Sebenarnya apa sih yang terjadi sama Loh, Duh? Loh, bisa lagi Iya, iya, iya Aduh, kenapa sih gatelnya gak ngeleng-ngeleng? Hei Gatel banget Oneng, kata dokter Penyakit lu ini gatel-gatel ini karena halusinasi lu aja Ah, gatel banget nih Ih, Oneng, lu denger gak sih kata gue? Badan-badan lu ini gatel-gatel cuman gara-gara halusinasi lu aja Sekarang lu cerita deh sama gue Sebenarnya kenapa sih lu jadi kayak gini? Hmm, mbak Ehm, sebenarnya temiga ya mbak? Kok lu gak bilang sih mbak? Sebenarnya gue mau bilang Lu sih, gue lagi puang air gangguin aja Dih, 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 dih Loh, lu udah gak gatel lagi? Ma, sekarang penyakit lu udah sembuh total Oh iya lu, di luar ada telepon tuh buat kamu Dari siapa ma? Ma lupa nanya Aku mencintai mu Wah, halak amat sih Siapa nih? Mario Mario? Mario siapa sih? Perasaan gue gak pernah punya temen yang namanya Mario deh Ya ampun Ternyata kamu tuh kalo ditelepon jutik banget ya Aku tuh Mario Yo, anak kisah gak berupa kamu Yang waktu itu dateng ke acara pesta ulang tahun kamu yang ke-18 tahun itu loh Oh, kenapa? Eh lu, mau tau gak? Kenapa tiba-tiba aja aku tepon kamu Ih, so akrab banget sih ini cowok Emang kenapa? Hmm, dia pernah bilang sama aku Katanya kamu itu Paling seneng banget kolisi sepatu ya Terus katanya deh Kolisi sepatu kamu udah sampe dua lemari ya Terus kenapa? Enggak Kebetulan sekarang aku lagi ada di kontor sepatu Kamu gak keberatan kan Kalo aku beliin kamu sepatu So met gue So met gue dateng Dunia emang udah kebalik kali ya Biasanya kan cowok yang gue dengati cewek Tapi ini kok Cewek yang gue dengati cowok Jadi ternyata dia tuh ngobes Iya Eh, tapi kamu gak homer juga kan Enak aja mbak ini Mbak Walaupun saya hanya klien kafe Tapi saya masih punya harga diri mbak Emangnya Saya udah tampak homer Pernah ini Jaman emang udah edan Kini Mbak Orang ngomongnya apa siapa dia yang sensi Kamu cantik deh Henti Sampingmu Bersamamu Eh, misi dong Gue mau bikinin minum buat so met gue So met ya Eh, sorry ya Ini namanya Mario Bukan Temi yang kayak temen lu yang ngondek itu Hati-hati lho Cowok jaman sekarang badannya keker-keker Oke Eh, enggak Gue yakin banget 100% Kalau Mario itu adalah bener-bener cowok Yatulet Emang lu ada jadian? Hmm, kasih tau gak ya? Belum sih Eh, lo ketauin gue sih Tapi gini loh mbak Beberapa hari ini dia baik banget sama gue Nih ya, dia sering jajanin Terus dia sering janterin pulang Terus yang terakhir dia beliin gue sepatu deh Bersamamu Pasti ada maunya tuh Ya iyalah Dia mau jadi so met gue Hehehe Sama nih Pantes Otakku sama panas sama kompor Yes Ternyata kamu orangnya nyenangin juga ya Kamu udah enggak keberatan Kalau kita sering-sering jalan kayak gini Oh, enggak kok enggak Ya, selagi aku lagi gak ada kegiatan apa-apa Aku senang-senang aja Hehehe Ehm, kamu sering berantem gak? Sama kakak kamu tuh Siapa namanya? Aduh, aku lupa Mbak Di Oh iya iya iya, Mbak Di Hehehe Ehm, kok jadi nilainya ini itu sih? Ya, enggak apalah Aku kan pengen kenalan juga sama semua keluarga kamu Kalau perlu, aku tanya juga tentang karakter pembantu kamu Hehehe Hehehe Ya, wajar lah ya kalau adik kakak sering berantem Tapi kita berantemnya gak parah-parah banget sih Karena kita tuh gak bisa berantem lama-lama Soalnya di rumah tuh cuma ada aku, Mbak Di, Mama sama Papa Menurut kamu sosok D itu kayak gimana sih? Mbak Di itu tugas Tapi dia gak suka basi-basi Jadi kalau ngomong asal cepas aja Makanya aku sering sakit hati Hehehe Tapi walaupun gitu aku ngertiin kok Soalnya dia cantik Hehehe Sama, adiknya juga cantik Hehehe Bisa aja Hehehe Yaudah yuk Tidak 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 Ya udah Sekarang Kamu ngomong Yah Ya udah Aku bakal jadi pendengar setiap kamu Udah beberapa hari ini Kita kan sering banget jalan bareng Aku Aku Aku, aku harus, kamu, kamu ngomong-ngomong sesuatu gitu. Sebenarnya, selama ini aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Tapi, aku nunggu saat yang paling tepat. Nah, sekarang itu adalah saat-saat yang paling tepat. Kamu ngomong aja. Dulu, waktu aku datang ke acara pesta bulan tahun kamu, malam itu, aku jatuh cinta pada seseorang. Terus, kenapa kamu nggak ngomong aja sama orang itu? Karena aku, aku nggak berani untuk mengatakannya. Aku, aku takut. Takut kalau dia itu menolak aku. Kamu nggak perlu takut kalau dia bakal menolak kamu. Kamu harus yakin dong. Kamu yakin kalau aku bakalan diterima sama dia? Hmm, yakin. Cowok seganteng kamu dan cowok sebaik kamu nggak mungkin ditolak sama orang itu. Yaudah, sekarang kamu ngomongin aja apa yang kamu rasain. Lalu, selama ini, aku mencintai Dey. Aku mencintai Dey dari pertama kali aku melihat dia. Tapi aku tidak berani untuk mendekatinya. Itu sebabnya, aku mendekati kamu. Supaya kamu bisa bantu aku, agar aku bisa dekat sama Dey. Lalu, kamu bisa bantu aku kan? Lalu, Lalu, Kamu kenapa, sayang? Ayo, hati-hati. Hati-hati. Kamu kenapa, sayang? Tentangin di sini, bising-bising. Kamu kenapa, sayang? Luh. Lalu, Nggak tahu, tante. Tiba-tiba aja tadi lo pingsan. Mungkin dia telat makan tadi, tante. Aduh, kamu kenapa lagi, sayang? Lalu... Lalu... Lalu, bangun, bangun lah. Sampai jumpa. Lulo, kamu tuh sebenernya kenapa sih? Aduh, anak sarap lu mau kemana sih? Aku mau ngidup di rumah Oma. Enggak ada hujan, enggak ada angin. Kok tiba-tiba mau ngidup di rumah Oma? Emang ngidup di rumah Oma harus ngunggu hujan sama angin? Enggak kan? Lulo! Tiba-tiba mau ngantin ku... Ojek! Eneng, ngolo. Tunggu Mben mau naik Ojek. Mau kemana? Mau ke depan, nyari taksi. Ya, emang mau kemana sih? Pake taksi segala. Udah, abang ngantar aja ya. Mau ke rumah Oma gue di Parung. Yelah, timbang Parung mah deket. Udah, abang bisa kok ngantar nyampe Parung? Ya, bisa sih bisa. Tapi ntar sampe Parung, muka gue bengkak-bengkak na debu. Yelah, eneng lulu bisa aja muka bengkak-bengkak. Abang ngambis main tinju apa. Yaudah. Gak usah hantar sampe Parung dah. Hantar eneng lulu sampe depan aja. Udah bikin abang kakak bisa tidur. Ayo deh. Nih. Oke. Udah nih. Udah, bayar. Terangkat. Udah. Lu, lu udah pergi ya? Udah. Mau kemana sih dia? Emang dasar tuh anak sarap, tau gak? Kemarin seneng-seneng. Sekarang pingsan, begitu siuman, langsung dekat pergi ke rumah oma. Jodoh itu gak bisa ditentukan kapan akan datang. Tapi kok memang sudah waktunya datang, dia pasti datang. Tapi kan aku sebel, oma. Gak boleh sebel. Jodoh itu kan datang dari Tuhan. Ngosok sih kamu sebel. Aku pikir tuh Mario somet aku. Tapi kenapa Mario tuh jadi sukanya sama mba, di? Itu namanya Mario, bukan solmet kamu. Selanjutnya sayang. Ada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia? Maaf. Maaf. Oh. Loh, loh. Ada? Duduk dulu ya. Sebentar om ngapang gilin. Makasih om. Ngapain dia datang sini? Oma gak tau. Kamu temui sendiri, tanya dia kenapa kesini. Nanti kamu pasti tau jawabannya. Eh, ngapain sih itu orang datang sini? Eh, bikin masalah jadi runyam aja. Ih. Ngapain kamu kesini? Kita bisa bicara baik-baik kan? Dengan kamu duduk dulu deh. Ini udah duduk. Kamu aja. Kamu udah nemuin solmet kamu. Ngapain sih kamu nanya gituan? Itu bukan rusak kamu. Jawab. Kamu udah nemuin solmet kamu di ulang tahun kamu yang ke-18. Kamu tuh nyebeling banget sih. Kamu udah ketemu apa belum? Yaudah, kamu tuh. Belum ketemu kan? Kan aku udah bilang sama kamu. Dan orang lain juga pasti bilang sama kamu. Ngapain sih kamu percaya sama ramalan-ramalan kayak gitu? Aduh, Yaudah. Udah deh kamu tuh. Setiap orang tuh pasti punya solmet. Cuman datengnya kapan ya kita gak tahu. Ya barangkali aja aku ini solmet kamu. Gak mungkin. Solmet aku dateng waktu aku ulang tahun. Bukan kamu. Kamu ingat gak sih lo? Waktu kita kenalan. Waktu pertama kali kita ketemu. Di ulang tahun kamu yang waktu itu dirayain di Cafe Delapé. Yaudah. Kamu dateng waktu aku usia 17 tahun. Dan solmet aku datengnya di usia 18 tahun. Berarti bukan kamu. Aku heran deh sama kamu. Kamu jadi aneh kayak gini. Emang aku aneh? Kenapa emang ya? Kamu cari aja cewek lain yang gak aneh. Sekarang pergi. Aku bilang pergi. Aku sayang sama kamu. Mendingan kamu pergi. Mendingan kamu pergi. Yaudah. Maafin aku ya. Aku sayang kok sama kamu. Tapi aku ngerasa... Kalau kamu itu bukan solmet aku. Cilandlang. Solmet gue bakalan dateng waktu golong tahun yang ke-18 tahun. Temi. Gue pikir dia solmet gue. Tapi ternyata dia malah menyalahi kontra coba. Mario. Gue pikir dia suka sama gue. Tapi ternyata dia malah suka sama mbak, nih. Terus siapa dong cowok yang gue gak kenal? Terasa gue kenal semua di sana. Aku mencintaimu. Y... Yoris. Yoris. Ya, Yoris. Setulus hatiku. Aku menyayangimu. Dengan sepenuh jiwaku. Hai, Yoris. Apa kabar kamu? Aku baik. Kamu kemana aja? Kamu pernah bilang... Kalau kamu udah lama ngagumi aku. Apa sampai sekarang kamu masih ngagumi aku? Mencintaimu. Kekaguman itu gak pernah berhenti. Karena kita adalah solmet. Dari mana kamu tau kalau kita ini solmet? Aku tau. Solmet kamu akan datang tepat di hari ulang tahun kamu yang ke-18. Ya ampun. Kamu kok bisa tau banget tentang aku sih, Yoris. Masa aku harus bilang berkali-kali sih? Lo, itu dia yang namanya solmet. Begitu lukai. Ah, kamu bohong deh. Pasti kamu orang yang udah aku kenal. Terserah kamu deh mau bilang apa. Yang pasti aku adalah solmet kamu. Dan kamu adalah solmet aku. Kamu berani kalau kita ketemu? Siapa takut? Eh, selamat datang anak ilang. Nah, lucu loh. Emang gue rajin gak ngelawak. Eh, tadi Maria datang ke sini tuh. Terus kenapa? Tapi bukan nyariin lo, nyariin gue. Tadi kita jalan bareng lo. Makan tuh, Mario. Eh, eneng. Jangan pek gitu dong. Eh, 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 eh. Kok jadi gue yang sewek sih? Mbak Adi tuh kenapa sih? Mbak Adi kalau suka sama Mario, ya ambil aja. Gak apa-apa kok. Lagian, aku juga udah punya calon solmet yang baru. Yang lebih ganteng daripada Mario. Dulu aja kandidat solmet. Sekarang calon solmet. Besok, somat. Besok gue mau jalan lagi. Ah, sama Mario. Aku mencintai mu Setulus hatiku Mereneng gaya lu udah kayak pemain sinetron. Udahlah lu. Lu mesti tau. Gue sama Mario itu gak jadi jalan bareng. Kita cuma ngobrol-ngobrol doang. Eh, sebenernya hubungan lu sama Mario itu gimana sih? Mario. Ah, laut, Mbak. Jadi nelayan dong. Atau berjemur. Udahlah lu. Lu kan udah nyerah soal-soal met. Gue yakin banget. Soal met lu itu ya si Yuda. Dari awal lu pacaran, gue udah yakin banget kalian berdua tuh saling cocok. Ah, Mbak. Kan udah dibilangin. Udahlah dibilangin beribu-ribu kali kalau Yuda itu bukan soal met aku. Nah, terus soal met lu tuh siapa? Mario udah jadi nelayan. Si Temi keluar angkasa. Terus soal met lu tuh siapa? Masih ada Yoris. Yoris? Siapa lagi tuh? Oh iya. Jadi gini Mbak ceritanya. Lu ingat kan, Mbak, waktu gue ulang tahun? Gue kan lagi jating-jatingan tuh. Nah, tiba-tiba si Yoris masuk. Ngajakin kenalan. Eh, sekarang ngajakin ketemuan. Menurut lu gimana, Mbak? Ya, bagus dong. Kalau dia ajak ketemuan, berarti dia itu orang yang gentleman. Coba aja lu temuin dia dulu. Yakin lu, Mbak? Yakin. Tapi lu harus janji. Kalau sama si Yoris ini masih gagal juga, lu mesti balikan lagi sama Yuda. Ya? Hah? Aduh, mana sih orangnya? Kalau jelek gimana? Mudah-mudahan aja Yoris cuaris itu cakep. Udah nunggu lama, panas, jelek lagi ternyata. Duh, panas. Lulu. Ngapain kamu kesini? Nemuin kamu. Nemuin aku? Ngapain kamu nemuin aku? Karena kamu yang minta, aku nemuin kamu, Kang. Maksudnya? Kamu tau Yoris? Kau pasti ingat kan? Yoris? Aku Yoris. Enggak lucu tau gak? Lulu. Lulu tunggu. Tunggu yang lu tengah aku dulu. Enggak mau, aku tuh norak tau gak? Eh, Lulu. Sekarang siapa yang norak? Aku apa kamu sih? Oke. Sekarang kalau aku yang norak, kamu mau apa? Hah? Terus kamu pikir, apa yang udah kamu lakuin itu lucu? Enggak. Enggak lucu, Yuda. Lu, aku ngelakuin ini semua. Aku pengen nunjukin ke kamu. Kalau soulmate kamu itu ya aku ini. Kamu gak perlu nyari kemana-mana soulmate kamu. Ini aku, Lu. Yuda, soulmate kamu. Aku gak ngerti deh sama kamu. Kenapa kamu masih belum percaya? Kamu malah percaya sama si Pramal yang gak jelas keberadaannya di mana. Dia ada kok. Dia masih hidup. Namanya Cilan. Iya, bagus kalau dia masih hidup. Dan bilang sama si Cilan itu bahwa Ramalannya itu basi. Bahwa kamu katanya bakal nemuin soulmate kamu pada ulang tahun kamu yang ke-18. Yang mana orangnya? Aduh, dia tuh tukang sebuah kumtongan SD. Itu orang ya? Cilan! 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 Cilan masih ingin kan sama aku? Aku Cilan. Aku pernah sekalah di sini. Masa Cilan lupa sama aku? Cilan. Cilan tuh pernah ngeramal saya. Cilan bilang saya bakal ketemu sama soulmate saya setelah saya usia 18 tahun. Tapi Cilan bohong. Untuk kemarin saya ulang tahun saya gak pernah ketemu sama soulmate saya. Belapa umur kamu sekalang, ah? 18? Bukan, ah. Umur kamu sekalang bukan 18, ah. Tapi 19, oh. 19? Saya 18, Cilan. Kalau saya 19 tahun, pasti saya udah kuliah. Umur itu ditetapkan sejak kamu telah menjadi janin di dalam kandungan ibu kamu. Selama di dalam kandungan, umur kamu telah menjadi satu tahun tambau. Jadi, yang kamu layakkan kemalin itu bukan ulang tahun kamu yang ke-18, oh. Tapi, 19. Cilan bilang, seseorang yang udah di dalam kandungan itu berarti udah dihitung satu tahun. Ah, iya. Jadi, menurut Cilan itu seseorang yang baru lahir itu usianya udah satu tahun lho. Cilan juga pernah bilang, kalau aku bakal ketemu sama soulmate aku waktu di aku usia 18 tahun. Berarti, itu artinya... Artinya itu, ya, soulmate kamu datang pada usia kamu yang ke-17, iya kan? Soalnya, Cilan itu waktu itu ngomong. Kamu itu lahir, kamu udah satu tahun. Iya kan? Siapa, ya, cowok yang datang waktu aku ulang tahun yang ke-17 tahun? Hmm. Sok-sok dilupain. Kan aku! Yuda! Udah deh, soulmate kamu. Itu ya aku ini. Kak Gion, kamu ngapain sih pake acara nyari-nyari soulmate segala? Oh, iya. Halo. Kata mbak Di. Kamu pernah pacaran sama Omo ya? Yaudah! Amun, amun, amun. Amun, amun, amun. Dih, apa namanya? Meski tak seindah yang kau mau Tak sesempurna cinta Yang semestinya Namun aku mencintaimu Sungguh mencintaimu Aku mencintaimu Setulus hatiku Aku menyayangimu Dengan sepenuh jiwaku Begitu erat Begitu lukat Perasaanku Kepadamu Tak bisa kuhentikan Tak mampu kutepuskan Tak bisa kuhentikan Tak bisa kuhentikan Tak bisa kuhentikan